Sekarang di depan saudara calon ada surat pernyataan fakta integritas. Surat tersebut depan saudara tanah tangani dan diserahkan kepada kami. Terima kasih. Sebelum kami menyerahkan kami juga membuat surat pernyataan seperti yang ada di komitmen kami. Ijinkanlah sebelum kami mengakhir ini kami izin mengutip satu kata bijak dari Bapak Habibie detik-detik yang menentukan di tahun 1998. Kepada Tuhan saya tidak akan bertanya mengapa, kenapa dan bagaimana. Namun jika hamba diperkenankan mengajukan satu permohonan, maka berilah hamba petunjuk serta kekuatan untuk mengambil jalan yang benar sesuai dengan kehendakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. 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 Rapat saya skor sampai jam 5 Uji kepatutan kelayakan calon Kapolri di skor sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat Dan tadi ada tujuh prioritas Ada prioritas kelima penguatan sinergi polisional Yang keenam adalah penataan kelembagaan Dan yang ketujuh adalah penguatan pengawasan Komjen Polisi Idam Aziz saat ini Menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Sejak 22 Januari 2019 Merupakan Kepala Baris Krim ke-20 Dan sebelumnya Komjen Polisi Idam Aziz Telah memiliki beberapa pengalaman penugasan Terakhir adalah Sebelum menjadi Kepala Baris Krim Kapolda Metro Jaya Kemudian juga pernah menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Atau Kadif Propam Kemudian juga pernah menjadi Kapolda Sulawesi Tengah Beberapa prestasi yang Mengemuka dari Komjen Polisi Idam Aziz Antara lain adalah Penyergapan Gembong Teroris Dr. Azhari Di tahun 2005 Di daerah Batu Malang Dan Per 28 Januari 2019 Tahun ini Mendapatkan kenaikan pangkat Menjadi Bintang 3 Atau Komisaris Jenderal Polisi Komjen Polisi Idam Aziz Adalah lulusan Akademi Polisi Tahun 1988 Sehingga dalam sisa waktu Sekitar 14 bulan Kalau kemudian diterima Atau ditetapkan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia Maka Komjen Polisi Idam Aziz Memiliki tugas yang penting dan cepat Harus segera melaksanakan Ada beberapa tugas yang tadi diminta Antara adalah penanganan radikalisme dan terorisme Kemudian juga peningkatan kerjasama Dengan lembaga penegak hukum lain Seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemeratasan Korupsi Kemudian juga ada peningkatan personel Dan ketika ditanyakan Salah satunya oleh Anggota Komisi 3 DPR RI Mengenai relevansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Komjen Polisi Idam Aziz Mengatakan Masih sangat relevan Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Inilah yang diatur bahwa Penerimaan atau penolakan oleh DPR Terhadap calon Kapolri Yang diajukan oleh Presiden Paling lambat 20 hari Sejak diterimanya surat dari Presiden Kalau tidak ada tanggapan atau jawaban dari DPR Maka dianggap DPR menerima Calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden Kalau nanti pukul 17 Waktu Indonesia Barat Uji kepatutan dan kelayakan ini dilanjutkan Maka kalau sampai hari ini Kemudian nanti Komisi 3 menerima Pencalonan Komjen Polisi Idam Aziz Sebagai Kapolri Maka Keputusan dari Komisi 3 DPR RI Yang membawa bidang hukum Akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR RI besok Pada hari Kamis 31 Oktober 2019 Terima kasih telah menonton